Optimal merasakan suasana alam lewat desain interior yang sesuai. Tak hanya segarnya suasana, desain rumah ini pun membuat penghuninya dapat melakukan aktivitas yang mendekatkan mereka dengan alam. Bagaimana inspirasinya? Ikuti terus video ini. Dapatkan inspirasi dan solusi bikin rumah nyaman di website dan tiktok ideaonline.co.id, Instagram Idea Online, Instagram Tablet Rumah, klik like Facebook Idea on FB dan jangan lupa subscribe Youtube Idea Rumah, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Bogor adalah kota yang sejuk. Mungkin banyak yang tidak setuju namun anggapan ini seolah sudah menjadi cap bagi kota hujan ini. Mengabaikan beberapa area yang saat ini sudah hirup pikuk, sebagian wilayah Bogor memang masih menawarkan suasana yang asri. Utamanya di pinggir kota seperti di rumah ini. Itulah juga yang menjadi alasan pasangan Syamsul Rijal dan Dwi Ilfarah memutuskan pindah ke perumahan ini. Sebelum keluarganya pindah ke rumah ini, renovasi terlebih dahulu dilakukan. Desain bangunan rumah yang awalnya sudah memiliki banyak bukaan ini dirasa akan lebih optimal menghadirkan suasana alami jika desain interiornya pun dibuat sesuai. Pemilik rumah tidak ingin desain rumahnya asal jadi. Karena itu, ia mempercayakan desain interior rumah berlantai tiga ini kepada desainer Eduardo Striario dari Vindo Design. Natural dengan penggunaan unsur kayu menjadi konsep yang diusung desain interior rumah ini. Namun, kesan modern tetap menjadi rambu yang harus ditaati agar secara keseluruhan, desain interior rumah ini tampak menyatu dengan desain bangunan rumah yang juga modern. Warna natural seperti kecoklatan dipilih untuk panel-panel dinding dan furniture built-in pada ruang-ruang. Sementara, abu-abu menjadi pilihan warna untuk beberapa bidang dinding sebagai penyeimbang yang memberikan warna dingin di tengah warna hangat dari kayu. Sebagai aksen, ditambahkan soft furnishing berwarna cerah untuk menghindari kesan monoton. Penataan ruang-ruangnya dibuat terbuka dan minim sekat agar kesan lega dapat dirasakan. Ini juga membuat udara alami dapat mengalir leluasa tanpa hambatan. Begitupun agar cahaya matahari dan pemandangan yang tersaji di luar jendela dapat dinikmati dari semua penjuru ruang. Ada beberapa inspirasi menarik dari hunian ini. Namun sebelum kami lanjutkan, jangan lupa untuk support idea dengan klik like, komen, dan subscribe. Sekarang kita lihat lagi beberapa inspirasinya. Tampak depan rumah berlantai tiga dengan garasi menempati lantai terbawah. Abu-abu dan coklat menjadi tema warnanya dipilih, mewarnai fasad dan interior rumah. Ruang peralihan dari pintu masuk alias foyer dilengkapi bench dan kursi rotan. Area ini pun dapat digunakan untuk membaca santai. Ruang keluarga menempati ruang tengah yang berhubungan langsung dengan ruang makan dan dapur. Panel dinding menegaskan pusat perhatian pada ruang ini, yaitu televisi dan penak-perniknya. Paduan berbagai material alami yaitu kayu, rotan, dan marmer tersaji pada ruang keluarga. Sesuai permintaan sang istri yang gemar memasak, dapur dibuat cukup besar. Finishingnya senada dengan bagian lain, yaitu kayu kecoklatan dengan desain modern. Dari dapur ini, pemandangan pegunungan dapat dinikmati. Di antara kamar utama dan kamar anak di lantai teratas, terdapat area yang dapat digunakan untuk bermacam kegiatan. Bermain, belajar, membaca dapat dilakukan dengan nyaman di sini. Kabinet kamar tidur utama berfungsi sebagai area kerja sekaligus panel televisi. Warna coklat sangat gelap sehingga nyaris hitam tak ragu digunakan di sini. Di baliknya terdapat walk-in closet. Kamar tidur utama dengan kabinet yang memenuhi salah satu sisi dinding dan jedala besar di sisi yang berseberangan. Unsur kayu yang dominan menciptakan kehangatan di kamar ini. Desain feminin pada kamar anak perempuan. Salah satu dinding diberi tekstur batak ekspos agar kamar yang dinominasi warna putih ini lebih dinamis. Kamar anak laki-laki dibuat berdesain simple agar desain ini bertahan lama. Kesan ceria khas anak-anak diberikan melalui permainan warna kabinet dan cushion berkarakter superhero. Credenza di kamar anak laki-laki. Model furniture dipilih yang long lasting sehingga dapat digunakan sampai anak berancak besar. Demikian cerita inspiratif idea kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda. Simak juga house tour, room tour, dan cerita menarik idea lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan follow YouTube, Facebook, dan Instagram idea. Terima kasih telah menonton. Salam berbagi idea. Terima kasih telah menonton.